Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sedulur dari Mangdayat Wilayah Sumatera Selatan sering dikenal dengan Bumi Sriwijaya Di Karnoke diakini Sumatera Selatan ini adalah sebagai pusat kedatuan Sriwijaya Selain itu Sumatera Selatan pernah disebut sebagai negeri Palembang Darussalam Hal ini di Karnoke Sumatera Selatan pernah disatukan dalam persaudaraan Kesultanan Palembang Darussalam Di masa kolonial Sumatera Selatan juga disatukan dalam keresidenan Palembang Di balik perjalanan panjang Sumatera Selatan ini tidak tercatat nama Sumatera Selatan Sebenernya sejak kapan sebutan Sumatera Selatan ini muncul? Sebelum kita bahas lebih dalam Mangdayat minta disupport dulu channel Mangdayat Dengan men-subscribe dan klik tanda loncengnya Semoga kita selalu dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Dan dilancarkan rejekinya Wong Palembang ada di Pangku Sare Adi Junjung Dalam catatan sejarah namo dari Sumatera Selatan baru mencuat setelah masa kemerdekaan Yang namo ini pernah juga menjadi negara yaitu negara Sumatera Selatan Namun umur negara Sumatera Selatan ini tidak berlangsung lama Yang kemudian menjadi Provinsi Sumatera Selatan Setelah peristiwa proklamasi Mangdayat di tanggal 17 Agustus 1945 itu Mangdayat Kita masih berbentuk keresidenan Baru kemudian di tanggal 15 Mei 1946 itu turun ketentuan Keresidenan Palembang berubah menjadi subprovinsi Sumatera Selatan Di bawah Provinsi Sumatera Pulau Sumatera Jadi kita subprovinsi Sumatera Selatan Dan itu yang dijadikan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Mangdayat sebagai hari jadinya Provinsi Sumatera Selatan Jadi 15 Mei 1946 itu Pai Yotobo Lestarike Adat budaya marga kita Pai Yotobo Lestarike Jangan lenyet di telan zaman 15 Mei 1946 Inilah titik awal menjadi cikal bakal dari Provinsi Sumatera Selatan Karena hal inilah tanggal 15 Mei ditetapkan sebagai hari jadi Provinsi Sumatera Selatan Walaupun sejak tahun 1946 perjalanan Provinsi Sumatera Selatan masih panjang Pada masa ini Sumatera Selatan masih menjadi subprovinsi dari Sumatera Di tahun 1948 Mangdayat ketika muncul dualisme pemerintahan di masa Repolusi Fisik itu Di satu sisi ada daerah di bawah boneka Belanda Dengan bentuknya negara Sumatera Selatan Di bawah kepemimpinan Abdul Malik Kemudian kita juga punya daerah Republik Indonesia pada waktu itu Sehingga kemudian turun lagi perubahan Kita kemudian dijadikan Provinsi Sumatera Selatan Dengan undang-undang nomor 10 tahun 1948 Tetapi Provinsi Sumatera Selatan itu masih berbentuk daerah istimewa Jadi kita pernah punya nama daerah istimewa militer Sumatera Selatan Lalu kemudian berganti lagi ketika muncul pengakuan kedaulatan Setelah konferensi meja bundar di Denhak Belanda Kita berbentuk RIS Lalu kemudian di tahun 1950 Baru berbentuk negara kesehatan Republik Indonesia Nah itu kemudian keluar undang-undang nomor 3 tahun 1950 Mangdayat Lebih tepatnya tanggal 12 September 1950 Dibentuklah Provinsi Sumatera Selatan Jadi kita nama Provinsi Sumatera Selatan itu sebenarnya baru muncul di tahun 1950 12 Mei 1950 Dibentuknya Provinsi Sumatera Selatan Dengan wilayah yang cukup luas Yaitu mencakup Sumatera Selatan saat ini Ditambah Provinsi Lampung, Bangka Belitung, dan Bengkulu Jadi untuk ngaturnya dikeluarklah dua undang-undang turunannya Ada dua undang-undang yang dikeluarkan setelah itu Pertama undang-undang tahun 1957 Yang mengatur tentang pembagian daerah di Provinsi Sumatera Selatan Atau daerah-daerah kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan Kemudian keluar undang-undang nomor 25 tahun 1959 Nah, di dalam undang-undang itu kemudian Mulai ada pembagian Jadi Provinsi Sumatera Selatan itu sebenarnya Di tahun 1957 mulai ada pembagian kabupaten Ada 19 kabupaten dan kota di masa itu Karena Provinsi Sumatera Selatan yang terbentuk tahun 1950 itu Merupakan gabungan dari Kresidenan Palembang Kemudian Kresidenan Bengkulu, Kresidenan Lampung, dan Kresidenan Bangka Belitung Sehingga kabupaten kita pada waktu itu Selain ada yang di Sumatera Selatan Juga ada tiga kabupaten di Kresidenan Lampung Dehek Kresidenan Lampung, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Lampung Tengah Kemudian Kabupaten Lampung Selatan Ditambah kota Teluk Betung atau Tanjung Karang Kemudian Bengkulu ada Kabupaten Bengkulu Utara Kemudian Kabupaten Rejang Curup Namanya dulu Manglayat Lalu kemudian ada Kabupaten Bengkulu Selatan maksud saya Lalu ada satu kota, kota Bengkulu Nah demikian juga dengan Kresidenan Bangka Belitung Yang bergabung di Provinsi Sumatera Selatan Itu ada dua kabupaten Kabupaten Bangka dan kemudian Kabupaten Belitung Setelah ada satu kota, kota Pangkal Pinang Provinsi Sumatera Selatan dengan 19 kabupaten kota Namun luasan wilayah ini tidak berlangsung lama Dalam beberapa tahun kemudian Mulai dilakukan pemekaran dan menjadi provinsi baru Pertama-tama yang Lampung dimekarkan menjadi provinsi Lampung Kemudian di tahun 1968 Dimekarkan lagi provinsi baru, provinsi Bengkulu Dan terakhir di tahun 2001 Dari Provinsi Induk Sumatera Selatan Dimekarkan kembali menjadi Provinsi Bangka Belitung Paling terakhir Perkembangan Provinsi Sumatera Selatan Ida cuma dari segi wilayah Tapi dari struktur dan juga hirarki penyelenggara pemerintah daerah Indonesia adalah negara yang baru lahir Termasuklah wilayah Sumatera Selatan ini Pada awalnya masih mengikuti struktur pemerintahan tradisi masa kolonial Yang kemudian perlahan mulai dilakukan perubahan Di tahun 1957 ketika muncul pembagian wilayah di Provinsi Sumatera Selatan itu Sebenarnya kita masih meneruskan satu tradisi Dari pemerintah kolonial Yaitu munculnya kewedanaan Jadi di bawah kabupaten itu ada wilayah kewedanaan Nah wilayah kewedanaan ini dulunya adalah wilayah distrik Yang dikepalai oleh demang Baru kemudian ada satu lagi struktur di bawah kewedanaan itu Yang baru dari Sumatera Selatan adalah kecamatan Jadi kalau dulu distrik berhadapan dengan langsung dengan marga Sekarang distrik harus melewati kewedanaan Kemudian harus melewati kecamatan Nah kecamatan ini sebetulnya juga secara hirarkis dulu mirip underdistrik Jadi ada abdeling distrik kemudian underdistrik baru marga Nah di masa tahun 1957 itu Di bawah kabupaten lalu ada kewedanaan Lalu ada kecamatan baru kemudian marga Ada dua hal yang dilebur dari marga ke kecamatan Misalnya marga-marga yang dimasukkan di kecamatan Pertama ada kecamatan itu terdiri dari satu marga Dari marga yang lama Dia bisa satu kecamatan Ada kemudian gabungan dari beberapa marga kecamatan itu Tergantung besar keciknya marga tadi Tergantung luas wilayah marga Jadi kalau kita lihat misalnya kalau kasus Di kecamatan Kayu Agung misalnya Memang lihat kecamatan Kayu Agung itu dulu gabungan dari marga Kayu Agung Kemudian marga Teloko dan marga Pegagan Suku Dua Yang berkedudukan di Lubuk Dalam Nah jadi ada satu misalnya kecamatan yang terdiri dari satu marga Misalnya marga kecamatan Pedamaran yang terdiri dari marga Danau Berjalannya waktu sistem pemerintahan di Sumatera Selatan mulai ada perubahan Ado yang memang dihilang ke pecah kewadanaan dan juga marga Dan juga adon yang diganti pecah di Palembang yang dulu namo kampung diganti dengan kelurahan Hirarki pemerintahan di Palembang sedikit berbeda dengan yang adon di Uluan Palembang tidak mengenal jabatan bupati Tapi wali kota Yang kemudian di bawahnya adon kewadanaan Dan kewadanaan ini juga dihilang ke Hirarkinya langsung ke kecamatan Jadi setelah kewadanaan dihapus Hirarkinya dari wali kota langsung ke kecamatan Di bawah kecamatan ada kampung Tapi namo kampung ini tadi sudah dirubah menjadi kelurahan Di Sumatera Selatan karena marga ini adalah kesatuan pemerintah terkecil pada waktu itu di tingkat daerah Maka ketika dia berdampingan dengan kecamatan Kecamatan itu memang mengurusi masalah-masalah politis Masalah-masalah struktural pemerintahan yang dari atas Sementara marga itu khusus masalah internal Masalah internal wilayah Lebih ke adatnya tadi Lebih ke adat, lebih ke budaya gitu Lebih ke persoalan-persoalan hukum-hukum adat gitu Dan nilai-nilai adat Nah tapi ini kemudian berubah lagi dengan keluarnya Mulai dari Undang-Undang nomor 5 tahun 1975 Dan diteruskan Undang-Undang nomor 5 tahun 1979 Disitu diamanatkan tentang pembentukan desa Di seluruh Indonesia Dan bentuk pemerintahan desa itu sebenarnya bentuk pemerintahan baru Yang dulunya tidak dikenal di Sumatera Selatan Mohon maaf itu hanya dikenal di Jawa Jadi cirinya adalah ciri pemerintahan Jawa Tetapi menurut saya ada satu hal yang agak gegaba pada waktu itu Karena sebetulnya desa itu dibawah marga Membentukannya Jadi dia lebih kecil daripada marga Oleh karena itu ketika desa dibentuk itu Mengambil posisi kampung Di wilayah pemerintahan Sumatera Selatan Nah tetapi Antara marga dan desa itu Sebenarnya marga lebih tinggi Cuma entah kenapa di tahun 1983 Tahun 1984 itu Ketika keluar tentang peraturan mengenai pendirian desa Di Provinsi Sumatera Selatan Lalu kemudian marga itu dihapuskan Ramadhan Sopan Adat budaya dikedepankan Jangan lengit di telan zaman Sejarah panjang dari Apa namanya Pemerintahan kultural di Sumatera Selatan Yang kemudian hilang Itu yang menyebabkan kita sebetulnya keilangan identitas Keilangan jati diri Sekarang dengan sistem seperti ini Dengan tidak adanya Apa namanya Sistem asli pemerintahan di Sumatera Selatan Terutama di tingkat paling bawah Ya persoalannya Persoalan kultural Yang paling banyak Paling berdampak Berdampak Nah Dan akibatnya sebetulnya Ya Corong pembangunan kebudayaan Jadi dulu Kita ini di Sumatera Selatan Mengutamakan pembangunan kebudayaan Selain tentunya pembangunan fisik Nah sekarang dengan hilangnya penjaga kultural itu Ya kita Saat ini diadapkan dengan pembangunan-pembangunan Yang lebih banyak mengutamakan fisik Kemudian penghormatan kepada pemimpin Penghormatan kepada orang tua Itu jauh lebih terasa Ketika kita mengutamakan pembangunan budaya Dibandingkan dengan pembangunan fisik saat ini Dan saya lihat Memang pembangunan budaya di Sumatera Selatan Itu hilang sejak Hilangnya Hilangnya pemerintahan Marga tadi Yang lebih bersifat tradisional dan Sumatera Selatan Nah Macibice Nah itulah Kisah dari Sejarah Sumatera Selatan Dari awal sampai Cak Mano kondisi sekarang saat ini Mudah-mudahan ini bisa menjadi rendungan Dan juga bisa menjadi Kasana pengetahuan kita Untuk Sumatera Selatan dan Kota Palembang Kalau ada salah-salah kato Baik dari narasi ataupun video Kami memohon maaf Kepada Allah Kami mohon ampun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jangan lengit di telan zaman Jangan lengit di telan zaman Jangan lengit di telan